Kalau saya politik itu, kita ini kan sudah terbiasa punya sikap Bang Garni, kita menyadari betul konsekuensi dari sikap-sikap politik kita. Ya saya pernah diingatkan, Pak Ma, Ton kamu jangan terlalu kencang-kencang, maksudnya itu mengkritik atau apa, nanti berpengaruh terhadap elektoral, bisa dioperasi loh. Ada yang mengingatkan saya, tapi bagi saya Bang Garni, politik itu bukan sekedar angka elektoral tadi. Prinsip dalam politik yang saya yakin, ini kalau kita yakin ada ketidakbenaran, ya kita harus menyuarakan itu, punya sikap itu, apapun itu konsekuensi. Saya sadar betul bahwa, Umpama di DAPIL saya, kami dua kursi, dua periode saya DPR di sini, di DAPIL DKI Jakarta 2 ini, tadinya 2009 cuma satu kursi Pak Errico, saya datang 2014 sebagai aktivis, saya buktikan, saya usahakan bisa dua kursi, dan 2019 dua kursi tetap. Dan sekarang, ya apakah pernyataan teman yang mengingatkan saya tadi itu, ya maaf, aparat juga, karena kayak saya pernah di Komisi 3, ada mengingatkan saya begitu, khawatir nanti Pak Mas itu di DTU loh, di lapangannya. Udah, saya enggak begitu ini, yaudah saya jalan aja. Masa gara-gara ini saya kemudian membatasi ruang dan sikap politik saya untuk menyatakan sesuatu yang saya yakini benar. Dan gitu Banggarnya. Dan kemudian, ya kalau saya lihat ya, kursinya hilang satu, kursi dipatahin, dari dua jadi satu, suara dibonsahi. Posisi kedua, bukan ke posisi ke atas. Ya, bagi saya, ya no problem, karena ladang perjuangan politik itu, bukan hanya di dalam gedung DPR sana. Kita ini kan orang politik Banggarnya, dalam politik itu tidak ada bola mati. Ya kan, yang ada, apa, ya, offside, bola out, karena yang ada bola mati ya. Kita ini kan, ya tetap, beraktifitas dalam politik tadi, melakukan, menyuarakan sesuatu yang kita yakini benar, buat orang banyak tadi. Itu Banggarnya, terutama dalam konteks demokrasi ini. Iya, apalagi waktu, saya diingatkan itu, Mas Hinton terlalu kencang, apalagi pakai samsul. Ada yang tersinggung itu katanya, kan. Kan itu, Bang. Bagi saya, ya no problem. Ya itulah. Toh, apa, politik itu, ya ketakutan, karena elektoral tadi, kemudian membuat, membatasi kita, untuk tidak bersikap apapun, terhadap, proses demokrasi ini. Gitu Banggarnya. Kalau, ya kita aktifis dulu ya, konsekuensi, kalau mau ditangkap, ditahan juga gitu, disiapin kira-kira kan gitu. katang tengah-kira kan.